Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM atau Menteri Investasi, Bahlil Hadalia, menyebut, investasi asing akan masuk ke Ibu Kota Nusantara, IKN, mulai semester 2 2024. Dalam konferensi pers di kantor BKPM Jakarta Senin 29 Juli, Bahlil mengatakan, investor asing sudah mendaftarkan diri kepada pemerintah, tapi baru akan direalisasikan atau dieksekusi pada akhir tahun 2024. Karena saat ini pemerintah sedang berfokus membangun infrastruktur dasar dan dalam proses menarik lebih banyak investasi di IKN. Nah asing itu sudah ada mendaftar, tapi belum kita eksekusi. Artinya belum ada konstruksi yang dibangun di sana. Konstruksi saya pikir di atas bulan Oktober, karena kan sekarang infrastruktur dasarnya yang kita bangun dulu. Kemarin Bapak Suki menyampaikan bahwa infrastruktur dasarnya ini rata-rata akan selesai di bulan September, Oktober, November. Kalau September, Oktober, November, berarti setara mereka mungkin bulan November, December. Menurut Bahlil, investor asing yang telah berkeinginan menanamkan modalnya di IKN diantaranya berasal dari Eropa, Asia, dan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.